selamat menikmati 3 orang yang sama tapi dalam satu layar ada 3 ya bagaimana caranya ikuti video selengkapnya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel papa satria yang pertama kali kita menggunakan aplikasi cane master oke kita project baru kemudian aspek rasio kita pilih 16 banding 9 oke ini tampilan layar utama dari cane master kemudian pilih media kemudian pilih video yang sudah disiapkan ya ini video awalnya ya video dasarnya seperti ini teman teman ya video dasarnya seperti ini ini video awalnya seperti ini ya kalian lihat dalam satu frame ya ini video awalnya video dasarnya ini ya video awalnya ini 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 seperti adegan bermain acting ya bersama pemain di sebelahnya teman teman ya nah ini sebelahnya lagi pindah ke sebelahnya ini sama juga seperti acting pemain sinetron ya ini video awalnya ya yang diambil dalam satu teks ya oke ini video awalnya lalu setelah ini kita akan memotong-motong videonya teman teman ya misalnya yang perlu diperhatikan adalah kalian memotong video durasinya diusahakan sama ya misalnya 10 detik frame pertama 10 detik kemudian frame kedua 10 detik juga frame ketiga 10 detik juga atau 15 detik boleh oke kita coba 15 detik ya tunggu sampai sampai angka angka 15 ya oke 15,1 ya nah 15,0 ya 0 lalu kita potong ya kita ambil bagian yang sebelah kirinya ya kita potong kita pangkas ke sebelah kanan oke kita lihat kita lihat ini frame pertamanya ini video pertamanya ya oke ini video sampai 15 detik teman teman ya setelah itu kalian save ya videonya save ya save kemudian export ya teman teman ya klik export ya lalu kembali lagi teman teman ya lalu kembali lagi kemudian kita hapus yang ini kita pilih lagi video yang tadi yang video awalnya seperti yang ini nah yang ini kan video awalnya nih ini kita kita sudah potong tadi bagian pertama selama se 15 ini ya 15 detik ya ya yang bagian pertama tadi kita udah potong ya ke kiri ya nah sekarang bagian frame yang kedua ya video kedua ya oke ini untuk video kedua ya kita hapus atau gunting kita cut bagian yang tidak terpakai ya ke kiri ya oke ini adegan kedua ya dari frame kedua ya sampai 15 detik teman teman ya disamain sama yang pertama tadi ya sampai 15 detik ya sampai kira kira 15 detik ya nah segini ya teman teman oke lalu kalian cut kemudian pangkas ke sebelah kanan jadi yang video yang dipakai adalah video yang ini yang kedua ya ini adegan ini seperti berinteraksi dengan sebelahnya ya padahal gak ada ya oke setelah itu kalian save videonya kemudian export ya export videonya ya export klik export videonya ya oke lalu kembali kemudian yang ini hapus kita ambil video yang ketiga teman teman ya oke ini video yang ketiga tadi sudah sampai sini nih nah tadi udah sampai sini ya videonya udah sampai sini ya oke 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 nah kita ambil dulu kita cut dulu ke kiri ya tadi videonya udah sampai sini ya nah ini ambil video yang ketiga yang ini kita hapus nah sampai sini ya kita cut pangkas ke sebelah kiri nah ini yang video yang ketiganya frame ketiganya ini kita bikin juga sampai 15 detik ya sama dengan frame 1 ke 2 ke 3 ini sampai 15 detik teman teman ya oke kita cut ke sebelah kanan lalu video yang ketiga ini kalian save juga ya kalian save juga export video ya export video export klik export video ya lalu setelah itu kalian hapus layar eee kinemasternya 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 ini proses berikutnya teman teman ya setelah tadi memotong menjadi 3 bagian sekarang kita bikin untuk menggabungannya ya kalian pilih media kemudian kalian pilih yang tadi sudah dipotong ya sudah dipotong oke yang ini ya nah ini kan potongan pertama ini ini ya kita lihat potongan pertama ini nah ini kan sampai 15 detik ya oke kemudian kalian selanjutnya adalah kalian pilih lapisan kemudian kalian pilih media kemudian kalian pilih video yang kedua ya video bagian yang kedua tadi ya yang 15 detik ya nah yang ini ya yang ini ya oke yang ini kita besarkan sampai pul layar oke lalu kalian pilih pemangkasan ya karena ini videonya akan dipangkas ya tengahnya ya nah sampai sini teman-teman ya dipangkas dipangkas sampai sini ya nah lalu centang oke lalu setelah itu kalian pilih lapisan lagi ambil media kalian masukkan video yang ketiga yang tadi 15 detik bagian ketiga ya yang ini ya nah lalu kalian pullkan layar kira-kira segini ya lalu kalian pilih pemangkasan ya pemangkasan oke oke kira-kira segini ya teman-teman ya oke lalu kalian centang coba kita play ya kita lihat hasilnya ya seperti apa ya nah ini hasilnya teman-teman jadi kembar tiga padahal sebenarnya pemerannya satu dalam satu frame ya ini hasilnya teman-teman seperti interaksi ya kita coba kita lihat lagi ya ini videonya oke ini kembar tiga dalam satu frame ya dengan menggunakan kinemaster teman-teman setelah itu kalian save ya videonya kalian save videonya kemudian kalian export videonya lalu kalian simpan di galeri kalian ya baik teman-teman demikian tips sederhana trik dari kinemaster sama channel papa satria jangan lupa untuk like share dan subscribe nantikan juga tip-tip berikutnya tutorial sederhana dari kinemaster atau dari pixel lab ya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel papa satria demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh